Pilih sterilisasi sikat corona atau SIKO yang diinisiasi oleh sekelompok akademisi di kota Malang, kini ramai dipesan. Bahkan pemasanan tak hanya dari kota Malang, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Hanya saja keterbatasan waktu pengerjaan di tengah kebutuhan yang semakin mendesak untuk penanganan virus corona, para inisiator pun siap memberikan pelatihan baik secara langsung maupun online proses duplikasi agar pilih SIKO bisa segera diproduksi masal. Di bengkel pondok pesantren Bahru Makviroh yang berada di kawasan Telogomas, kota Malang inilah, mahasiswa dan santri memproduksi pilih sterilisasi bernama Sikat Corona atau SIKO. Pengerjaan bilik setinggi 2,4 meter dan lebar 1x1 meter ini diawasi langsung oleh inisiator bilik SIKO yang berasal dari kalangan akademisi di kota Malang. Bilik SIKO ini merupakan bilik sterilisasi yang difungsikan untuk mensterilkan tubuh manusia dengan media penyemprot zat antiseptik di dalam bilik. Saat ini pemesanan bilik steril SIKO melonjak seiring dengan kebutuhan pejagaan di tengah masifnya penyebaran virus COVID-19 atau corona di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat saat ini sudah ada 200 lebih pemesanan bilik SIKO yang tak hanya datang dari kota Malang, tapi dari berbagai daerah di Indonesia. Pengerjaan pesanan pun kini dikebut, hanya saja keterbatasan tenaga dan waktu pengerjaan membuat pemesanan dipatasi. Meski begitu, pihak akademisi bersedia memberi pelatihan baik secara langsung maupun online, proses duplikasi agar bilik SIKO bisa segera diproduksi masal. Selain itu, juga disediakan panduan video yang bisa diakses lewat media sosial YouTube. Jadi, bilik SIKO ini, idenya adalah bahwa ini teknologi tepat guna dan pada kondisi darurat. Karena darurat, maka bilik ini harus dibuat secara cepat, tepat, mudah, murah, sederhana teknologinya, sehingga bisa ditiru, direplika oleh semua orang. Itu prinsipnya, karena kondisi darurat. Namun, ya, hari ini lebih kurang 200 unit yang dipesan. Kemudian, kami arahkan beberapa instansi untuk bisa membuat sendiri kami pandu. Oleh karena itu, hari ini sudah selesai panduan tentang bagaimana membuat bilik SIKO ini di YouTube. Untuk diketahui, biaya pembuatan untuk satu bilik SIKO ini berkisar 3 juta rupiah. Sementara, cara mengoperasikan bilik SIKO cukup mudah, di mana orang hanya masuk ke dalam bilik, kemudian ditekan tombol saklar, lalu keluar cairan antiseptik. Orang yang masuk cukup memutar badan dengan mengangkat tangan dengan waktu 3-4 detik. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.